Beberapa dari para pekerja yang ikut membangun terowongan ini Itu tidak diberi makan, tidak diizinkan untuk beristirahat Alhasil mereka meninggal secara perlahan karena kelaparan dan kelelahan Yo geng, tekan tombol subscribe geng Skrrt Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng-geng, hari ini kita akan membahas sebuah kisah horror Yang datang dari Indonesia Mungkin disini ada teman-teman yang berasal dari Cianjur dan berasal dari Bogor Coba tinggalkan komentar di bawah Karena hari ini kita akan membahas tentang tempat angker atau tempat horror yang berasal dari dua kota ini Nah, kisah horror yang akan kita ceritakan adalah Kisah horror dari terowongan Paledang Bogor dan kisah horror dari terowongan Lampegan Yang pertama, kita akan membahas tentang terowongan Paledang Bogor Oke, sekarang kita beralih ke kota Bogor Cerita mistis tentang terowongan Paledang Bogor Nah, berbicara tentang hal ini Memang setiap penumpang yang menaiki kereta jurusan Paledang Bogor Itu mempunyai cerita versi masing-masing Jadi, bisa dikatakan memang kereta jurusan Paledang Bogor ini menyimpan banyak misteri, geng Terowongan yang berlokasi di Jalan Paledang Blok sekolah 17 ini memang mempunyai masa lalu yang sangat kelam Dilihat sekilas, memang terowongan ini memiliki ruangan yang sangat sempit Tidak seperti terowongan pada umumnya, geng Kalau terowongan pada umumnya kan biasanya ada space gitu ya Karena menjaga-jaga kalau misalkan sewaktu-waktu keretanya tiba-tiba versinya lebih gede gitu ya Nggak nabrak gitu, nggak lecet gitu kan Nah, tapi ini bener-bener padat banget gitu Ngepas Hal inilah yang menyebabkan terowongan ini memakan korban jiwa Ada yang meninggal dunia di tempat tersebut Ya, kasusnya karena naik kereta api di atas gerbong Arwah-arwah orang kecelakaan tersebut yang meninggal dunia Itu masih menetap di sana Yang membuat terowongan ini menjadi angker, geng Untuk panjang terowongan ini itu kurang lebih 10 meter Namun diameter dari terowongan ini itu sangat pas dengan ukuran gerbong kereta Terowongan ini sendiri dibangun pada era penjajahan Belanda Sama dengan terowongan yang sebelumnya tadi, geng Dan para leluhur kita di saat pembangunan terowongan ini Mempertaruhkan nyawa mereka Karena memang terowongan ini dikatakan pembangunannya itu atas dasar kerja paksa Beberapa dari para pekerja yang ikut membangun terowongan ini Itu tidak diberi makan, tidak diizinkan untuk beristirahat Alhasil mereka meninggal secara perlahan karena kelaparan dan kelelahan Tidak hanya hal tersebut yang membuat terowongan ini semakin angker Namun ada sebuah tragedi yang menelan korban jiwa Yang menambah keangkeran daripada terowongan ini Nah, mari kita bahas tragedi yang menelan korban jiwa ini Kisah ini terjadi kepada para siswa SMA Yang ingin melakukan perjalanan camping ke Bogor Mereka berangkat sebanyak 20 orang dari Sukabumi Dan ketika itu 20 orang ini masih menggunakan pakaian SMA Alias pakaian sekolah Namanya juga anak sekolah, bandel gitu ya Baru pulang dari sekolah, malah naik ke atas gerbong kereta Padahal sudah diingatkan kalau kereta ini akan melewati yang namanya terowongan Paledang Nah, pada zaman dulu yang gue tahu memang keamanan kereta api itu sangat minim Ya, orang-orang di stasiun itu biasanya cuek Petugasnya juga cuek gitu ya Apalagi zaman dulu kereta ekonomi itu pintunya nggak ketutup Banyak sekali memakan korban Zaman dulu kereta itu bisa dikatakan tempat yang paling nggak aman Topet bisa naik Ya kan, tukang malak bisa naik Sampai ke pengemis, pengamen Dan penjual asongan juga bisa naik ke gerbong kereta Nah, karena tidak ketatnya pengamanan di zaman itu gitu ya Alhasil 20 siswa SMA ini nekat naik ke atas gerbong Dan kereta api ini pun melaju dengan sangat cepat Di saat itu kereta ini mengalami keterlambatan Makanya di saat itu Mas Sinis melajukan kereta ini dengan sangat cepat untuk mengejar keterlambatan Di saat itu Mas Sinis ini lupa kalau di atas ada 20 orang siswa yang sedang duduk di atas gerbong Nah, di kanakan kereta melaju dengan sangat cepat Para siswa yang duduk di barisan gerbong depan Itu sudah melihat kalau mereka akan melewati sebuah terowongan yang sangat sempit Yang secara logika ini tidak akan muat badan mereka Ya, lo bayangin aja itu celah sempit Kalau keretanya sudah masuk sudah pasti mereka ketinggalan Ya, kalau misalkan di film-film kartun akan terlihat lucu Tapi ini dunia nyata, geng Sudah pasti lo benyek Sudah pasti lo kayak kelindes Kayak apa ya Kayak daging sapi di mesin giling Pernah lihat nggak? Nah, barisan depan langsung mengambil inisiatif untuk melompat Karena kencangnya laju kereta Mereka yang melompat selamat Namun mengalami patah tulang dan luka-luka Nah, seperti yang kalian ketahui ya Rel kereta api itu kan banyak batu dan besi-besinya, geng Nah, mereka semua menghantam batu dan besi tersebut Untuk baris yang gerbong belakang Justru mereka tidak tahu Sebanyak 12 orang mereka tidak sempat melompat Dan benar aja Mereka menghantam terowongan tersebut Dan sebagiannya ada yang putus badannya Karena masuk ke dalam celah terowongan Bisa kebayang ya Jadi pergedel, bro Sebagian dari jasad ini Ada yang jatuh ke bawah kereta Yang akhirnya melindas badan mereka Hingga hancur terpisah-pisah Nah, hal inilah yang membuat Tim evakuasi mengalami kesulitan Dalam mengevakuasi setiap mayat Atau jasad para korban Karena memang hancur banget Kayak daging giling, bro Sampai-sampai masyarakat yang datang ke lokasi Ingin menolong gitu ya Tidak berani atau mengurungkan niat mereka untuk menolong Karena memang merinding melihat Banyaknya kepala yang terpisah Badan yang hancur Tangannya buntung Dan sebagian macamnya lah Pokoknya udah serem banget kondisinya di saat itu Sebagian serpihan badan dari para korban ini Itu dikumpulkan satu persatu Dan bahkan ada yang masih menempel di dinding terowongan Jadi kalian bisa bayangin lah ya Seberapa serem kejadian tersebut Nah, atas kejadian tersebut Akhirnya terowongan ini sempat ditutup Untuk waktu yang sangat lama, geng Sampai akhirnya terowongan ini dibuka lagi Sampai sekarang Namun, bisa dipastikan Terowongan ini menjadi tempat yang sangat angker Terutama pada malam hari Nah, banyak masyarakat yang tidak lagi berani melewati terowongan ini Karena kalau melewati terowongan ini Sudah pasti itu akan bertemu dengan makhluk halus Dan hantu-hantu yang berkentayangan di sana Karena kan memang tempat ini menjadi tempat Ya, kematian berdarah gitu ya Nah, sering sekali masyarakat yang lewat ke sana Itu menjumpai sosok korban-korban kecelakaan Kereta api tersebut Ada beberapa warga yang pernah keliling ronda Itu sempat mendengar suara minta tolong di tempat tersebut Dan ketika dihampiri Mereka malah bertemu dengan sosok tanpa kepala Yang diakini itu adalah 12 orang siswa yang meninggal dunia Bahkan sampai saat sekarang ini Masih banyak orang yang tidak berani Datang atau mendekati daerah terowongan Paledang Bogor ini Dan bisa dikatakan Terowongan Paledang Bogor ini menjadi terowongan yang sangat angker Dan bahkan paling angker di Indonesia Nah, gimana geng? Apakah kalian ada yang berani untuk datang ke sana Untuk uji nyali? Coba tinggalkan komentar di bawah Oke, Paledang Bogor sudah kita bahas Sekarang saatnya kita bahas tentang Terowongan Lampegan Cianjur Bercerita tentang terowongan lampegan Yang berada di kota Cianjur Ini merupakan sebuah tempat yang memang sudah terkenal Dan sering sekali menjadi buah bibir masyarakat di sana Akan keangkerannya geng Di dalam terowongan ini dikatakan sering sekali muncul wujud seorang wanita berkebaya merah Dan sangat menyeramkan Yang membuat bulu kuduk merinding geng Terowongan ini termasuk ke dalam sebuah terowongan yang sangat tua Dan bisa dikatakan tertua di Indonesia Yang dimana sudah banyak kisah-kisah horror tercipta dari terowongan ini geng Saking menyeramkannya banyak warga sekitar yang enggan atau gak mau gitu ya Coba-coba masuk ke dalam terowongan ini sendirian apalagi di saat malam hari Padahal nih pada awalnya terowongan ini diciptakan untuk sebuah bentuk kemajuan dari sektor perekonomian Indonesia Dan ide awalnya itu adalah ide dari pihak Belanda gitu geng Inovasi yang diciptakan ini yaitu bentuk sebuah terowongan ini Itu untuk menunjang perekonomian Jawa Barat khususnya Namun sekarang terowongan ini justru berubah menjadi sebuah tempat yang sangat angker Oke mari kita bahas satu persatu nih geng Asal-muasal daripada terowongan ini Ada banyak kisah yang menceritakan tentang terowongan Lampegan ini geng Dan disebutkan bahwa nama Lampegan ini pada mulanya tercetus Gara-gara percakapan dari orang Belanda ketika sebuah kereta api memasuki terowongan tersebut Dan terowongan kereta api ini sama sekali tidak beroperasi lagi Dan sudah ditinggalkan terbengkalai begitu saja geng Kalau kalian perhatikan ya Dinding-dinding terowongan ini itu sudah tertutup oleh rumput-rumput Jadi memang kalau misalkan kita berbicara tentang bangunan-bangunan atau benda-benda prasejarah Ini negara kita nih agak kurang perhatian gitu ya Padahal tempat-tempat seperti ini tuh butuh banget untuk diperhatikan dan dijaga gitu ya Paling tidak kalau memang tidak difungsikan untuk hal komersil yang kayak dijadikan rel kereta api lagi Dioperasikan oleh kereta api lagi gitu ya Paling nggak jadi tempat wisata Toh pada akhirnya tempat-tempat seperti ini bisa mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitar gitu kan Nah justru ini sayang banget terbengkalai begitu saja Dan justru menjadi tempat yang sangat angker alias sarang hantu gitu Panjang daripada terowongan Lampegan ini itu sekitar 686 meter Dan membelah perbukitan di kawasan desa Cimenteng kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur Ada warga Cianjur? Mungkin kalian udah pernah kesini? Nah Lampegan ini merupakan terowongan terpanjang di Indonesia Yang pada akhirnya terbengkalai begitu saja geng Terowongan Lampegan ini sendiri dulu sangat berguna di saat masih dioperasikan Jadi ini benar-benar berguna bagi Indonesia Ya pernah berjasa lah gitu geng Nah sampai akhirnya ketika tidak lagi beroperasi Disitulah misteri-misteri mengerikan mulai diperbincangkan oleh masyarakat sekitar Terowongan Lampegan ini pertama kali dioperasikan ya oleh pemerintah Hindia Belanda Di saat era penjajahan Jadi benar-benar udah tua banget ya geng Dan untuk di masa itu terowongan ini merupakan sebuah pembuktian Akan kemajuan teknologi yang dibawakan oleh pihak Belanda Dan dibangun pada tahun 1879 sampai dengan 1882 Dan makna dari Lampegan itu diambil dari bahasa Belanda Yang sebenarnya itu antara lampi dan gan itu terpisah Yang mana artinya itu lampu sudah menyala Letak daripada terowongan ini itu di perbatasan Cianjur dan Sukabumi Nah menurut masyarakat sekitar sering sekali terjadi fenomena menyeramkan di tempat ini Dimulai dari tiba-tiba aja ada suara kereta api Terus penampakan, kuntilanak dan segala macamnya gitu Ketika suara kereta api yang sangat jelas didengar oleh warga Yang dimana di saat itu gak cuma satu orang yang pernah mendengar Rata-rata warga yang tinggal di daerah tersebut Mengaku pernah mendengar tiba-tiba ada suara kereta api Dan suara kereta api ini merupakan suara kereta api zaman dulu Kalau sekarang kan berbeda banget ya Sekarang itu bukan kereta api tapi kereta listrik Nah kalau dulu kereta api Ya yang jelas banget suaranya itu jauh berbeda gitu Padahal ketika suara kereta api itu mulai didengar oleh masyarakat Di saat para warga ini mendengar suara kereta api Mereka secara iseng nyamperin itu tempat Dan mereka melihat tidak ada aktivitas apapun di sana Karena memang secara logika Udah gak mungkin kereta api bisa melalui jalur tersebut Terowongan tersebut dikarenakan jalur kereta apinya sudah tertutup rumput Dan barulah beberapa dari orang-orang di sana Pernah melihat sosok kuntilanak Serta wanita berkebaya merah Yang berkeliaran di sekitar terowongan tersebut Yang jadi pertanyaannya Semenjak kapan terowongan ini berhenti beroperasi Dan kenapa tidak digunakan lagi Nah ternyata nih geng Menurut cerita warga sekitar Pada awalnya terowongan ini diresmikan oleh seorang petinggi dari negara Belanda Dan pada awalnya rel kereta di terowongan ini Dimanfaatkan untuk mengangkut hasil panen kopi Palawija dan rempah-rempah lainnya Dari Sukabumi menuju Cianjur Karena memang umurnya sudah tua Beberapa kali terowongan ini sempat rusak Dan juga sempat direnovasi Nah renovasi pertama itu sekitar tahun 1980-an Dan terakhir kali digunakan pada tahun 2010 Jadi udah bener-bener lama ya Kalau dihitung sampai sekarang tuh sudah 11 tahun ditinggalkan terbengkalai Hal yang membuat terowongan dan rel kereta api ini Tidak lagi beroperasi adalah Sebuah kejadian dimana pernah terjadi longsor pada tahun 2002 Hal ini menghalangi lajunya atau beroperasinya Kereta jurusan Sukabumi Bandung Yang mengakibatkan lumpuhnya transportasi jalur kereta di saat itu Nah akhirnya pemerintah memilih untuk tidak lagi melanjutkan jalur ini Sebagai jalur beroperasinya kereta Sukabumi Cianjur sampai ke Bandung Nah hal tersebut ya karena memang titiknya itu cukup bahaya dan rentan gitu ya Akhirnya ya terbengkalai seperti sekarang Setelah kejadian di 2002 tersebut Pada tahun 2010 memang sempat direnovasi Namun sayangnya kereta jurusan Bandung Sukabumi Tidak pernah lagi berani melintasi rel kereta api ini Karena menurut mereka ini sangat rentan Dan status daripada terowongan ini masih dalam pengawasan Ditakutkan ketika beroperasi malah terjadi longsor susulan Dan hal lain yang ditakutkan adalah Keangkeran dari terowongan lampegan ini geng Karena memang beberapa orang sering sekali melewati tempat ini Itu kejadian mistis pasti mereka lewati Dan gak kebayang gitu ya Panjang daripada terowongan ini 600 meter lebih Bagaimana rasanya paranormal experience di dalam itu Kayak lu tuh ngelewati sebuah terowongan yang lu udah tau angker Tapi gak kelar-kelar sangking panjangnya Ya udah pasti deg-degan Masinisnya juga gue rasa sambil nutup mata melewati terowongan ini kali geng Nah lalu timbul pertanyaan Siapakah sosok wanita atau sosok hantu yang berkebaya merah Yang sering sekali menampakkan diri di dalam terowongan ini Menurut warga sekitar Nama wanita yang berkebaya merah tersebut adalah Nyisadea Pada masa Hindia Belanda Penjajahan dulu Ada seorang penari Yaitu penari ronggeng Dia ini bernama Nyisadea Dia sangat terkenal di Cianjur pada era pemerintahan Hindia Belanda Nyisadea ini merupakan seorang penari dengan paras cantik Karena dia mendapatkan darah campuran dari kakeknya yang berasal dari Belanda Jadi blaster gitu geng Pada tahun 1882 Di kisah ronggeng Nyidedeh dan bintang penari Mengagumkan ronggeng dari Nyisadea ini Dikatakan kalau Nyisadea ini Jauh melampaui kisah daripada ronggeng lainnya Pada tahun 1882 Ada sebuah kisah yang mengatakan Nyisadea bersama Nyidedeh Melakukan acara ronggeng Di malam pesta peresmian kebunteh di Gunung Manik Pesta tersebut adalah pesta untuk Untuk memperingati telah dibangunnya Sebuah rel kereta api Dan sebuah terowongan Untuk transportasi tujuan Bandung Sukabumi Melalui Cianjur Yang dinamakan dengan terowongan Lampegan Lalu bagaimana bisa? Nah di malam peresmian tersebut Ada dua penari ronggeng Yaitu Nyidedeh dan Nyisadea Namun kenapa hanya Nyisadea Yang menjadi penunggu Atau hantu Di terowongan tersebut Kronologi ceritanya adalah Pesta tersebut Berlangsung mulai dari sore hari Sampai ke malam hari geng Para tamu datang itu Dari kalangan-kalangan elit Yang menggunakan pakaian-pakaian terbaik Para pejabat Hindia Belanda Dari Batavia dan Priangan pun Itu datang ke acara tersebut Nah Batavia ini adalah Jakarta Priangan ini adalah bagian dari Tanah Sunda gitu ya Mulailah di saat itu Dua penari ini Yaitu Nyisadea dan Nyidedeh ini Mulai mempertontonkan tarian ronggeng mereka Di hadapan para pejabat-pejabat yang hadir Nah memang pada masa itu geng Nyisadea ini merupakan seorang primadona Di setiap acara pertunjukan tari ronggeng ini Nah ibaratkan tuh apa ya Memang dialah yang paling terkenal Dan dianggap paling cantik Dari semua penari-penari ronggeng lainnya Pesta di malam itu bener-bener meriah geng Di acara tersebut Tersedia semua makanan Tersedia semua minuman Dan bahkan orang-orang yang datang disana Disuguhkan dengan kemewahan-kemewahan yang ada gitu Lalu tiba-tiba Ada seorang opsir Belanda Berdarah Ambon Berdarah Maluku Yang menyampaikan sebuah pesan Kepada Nyisadea Dia berkata kepada Nyisadea Kalau Sir Philip ingin bertemu Dengan Nyisadea Di belakang rumah Pada awalnya Nyisadea ini agak kebingungan Nah dia nanya gitu ya Ke si opsir tadi Siapa? Nah mereka melakukan perbincangan Dalam bahasa Belanda nih geng Nah lalu Opsir Belanda keturunan Ambon ini Menjelaskan Kalau Sir Philip Itu adalah salah satu petinggi Belanda Yang ingin mengajak Nyisadea ini Untuk cabut dari acara pesta Ya semacam digodain gitu Nah alhasil Nyisadea ini Mengikuti keinginan Daripada Tuan Philip tersebut Dia pergi dari pesta itu Sekitar pukul 3.30 pagi Tuan Philip ini Membawa Nyisadea Untuk berjalan Ke arah selatan Itu tepatnya Ke stasiun Kereta api lampagan Yang di malam itu Masih terlihat terang gitu geng Tidak lama setelah itu Tuan Philip Dan Nyisadea ini Masuk ke dalam Terowongan lampagan Dan semenjak Kejadian malam itulah Nyisadea ini Tidak pernah terlihat lagi Bahkan Tuan Philip sekalipun Tidak pernah terlihat lagi Namun Anehnya nih geng Setelah dicek Dari arsip Pejabat Belanda Tidak ada daftar nama Yang mengatakan Kalau Tuan Philip ini Berada Di keanggotaan Pihak Belanda Dan bahkan sampai dicari Kedalam keanggotaan Pihak pejabat Bupati Priangan Yang di saat itu Berkedudukan di Cianjur Tidak ditemukan juga Sosok daripada Tuan Philip ini geng Lalu banyak yang bertanya-tanya Siapakah Si Tuan Philip ini Kalau dalam bahasa Belandanya Dehir Philip Mulai sejak saat itulah Hal ini menjadi misteri Bagi masyarakat di Cianjur Dan kisah hilangnya Nyisadea ini Menjadi sebuah cerita Atau kisah turun-temurun Yang menghiasi Keangkeran Terowongan Lampagan ini geng Namun ada beberapa Masyarakat yang mempercayai Kalau sebenarnya Nyisadea ini Sebenarnya bukan hilang Begitu saja Tapi dia dibunuh Di dalam terowongan tersebut Dan Ditanam di dalam Tembok terowongan Nah ini semacam Tumbal Ya Kalau hal kayak gini Ini kayaknya Udah umum banget Kita dengar ya Tumbal proyek Dan di jaman dahulu Kayaknya di seluruh Indonesia Termasuk di kampung gue Di Aceh Ini mitos tentang Orang yang Dijadikan tumbal Sebagai Penunggu jembatan Penunggu terowongan Atau penunggu gedung Itu sudah lumrah sekali Kita dengar Karena memang Kepercayaan masyarakat dulu Kayaknya ya Menjadikan manusia Sebagai tumbal Itu akan mengokohkan Sebuah bangunan Kok bisa gitu ya Tapi gue gak paham juga Mungkin ada teman-teman yang lebih paham gitu ya Dengan detail Perihal ini Kalian bisa share Di komentar ya geng Namun Terlepas dari semua Keangkeran Daripada Terowongan Lampegan ini Terowongan ini Menjadi saksi bisu Bagaimana Para pemuda Indonesia Memperjuangkan kemerdekaan Negara Indonesia Dari pihak Jepang Dan di saat itu Para pemuda berhasil Merampas persenjataan Pihak tentara Jepang Oke Bagaimana Mungkin dari teman-teman Yang dari Cianjur Punya cerita yang lebih lengkap Atau mungkin gue salah info Atau apa Kalian bisa sharing Di kolom komentar Ada kisah apa sebenarnya Di terowongan Lampagan ini Untuk melengkapi Cerita Keangkaran Daripada terowongan Lampagan ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton